Borneo FC perpanjang kontrak Kei Hirose hingga 2026. Borneo FC Samarinda menambah masa bakti gelandang asal Jepang, Kei Hirose. Tim berjulukan pesud etan tersebut memperpanjang kontrak sang pemain hingga 3 musim ke depan atau sampai Juni tahun 2026. Bukan tanpa alasan Borneo FC mengambil langkah tersebut. Kontribusi Kei Hirose sepanjang Liga 1 2022-2023 membuat Borneo FC tak ingin kehilangan pemain 27 tahun tersebut. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin, mengatakan bahwa Kei Hirose masuk dalam rencana jangka panjang klub. Dia dinilai bisa membawa Borneo FC meraih target juara. Kei Hirose yang pernah membela Persela Lamongan, sangat bahagia mendapat kontrak jangka panjang itu. Dia berterima kasih kepada pihak klub dan berjanji memberikan yang terbaik. Kei Hirose bersama Hendro merupakan duet yang solid di lini tengah Borneo FC sepanjang Liga 1 2022-2023. Ini membuat pesut etam sempat menjadi favorit juara lantaran performa impresif pada putaran pertama. Sayang, cedera dan masalah kebugaran mengganggu performa Kei Hirose. Alhasil, pemain yang terlibat dalam 22 pertandingan dengan torehan satu asis tersebut lebih banyak absen pada putaran kedua. Borneo FC pun gagal menembus persaingan meraih gelar juara Liga 1 2022-2023 yang jatuh ke pangkuan PSM Makassar. Pesut etam harus puas finish di urutan keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!